Berita terbaru Chelsea, saat Enzo Marezka mendapatkan kritik pedas terkait lini pertahanan jauh cukup kropos meski timnya terus tampil konsisten. Target musim ini adalah Liga Champion saat tim B diprediksi dapat meraih tropi meski tanpa adanya kekuatan Kul Palmeir. Berikut tulasannya. Keberhasilan Chelsea yang menang tipis atas Newcastle dalam lanjutan Premier League menciptakan beberapa catatan menarik yang membuat Marezka semakin percaya diri akan kembali ke petas Liga Champions musim depan. Kedua gol Chelsea diceta oleh Nicolas Jackson dan Kul Palmeir, sementara gol Newcastle dihasilkan oleh Alexander Isla. Hasil ini membuat Chelsea mengemas 17 poin dan menempati posisi kelima kelas men sementara, sedangkan Newcastle berada di posisi ke-12 dengan raihan 12 poin. Padahal pun catatan menarik yang wajib para fans ketahui, Chelsea telah memenangkan 10 dari 14 pertandingan mereka sejak awal musim ini. Hanya Manchester City yang memenangkan lebih banyak poin dalam kompetisi Premier League. Chelsea juga selama hampir 23 tahun menurunkan susunan komenser muda kedua mereka dalam pertandingan Premier League di bawah kendali Marezka. Dalam sembilan pertandingan pembukaan, Kul Palmeir dan Nicolas Jackson menjadi dua pemain yang mencetak lebih dari lima gol di Premier League. Padahal pun catatan buruh yang perlu Marezka benahi, terutama sektor pertahanan dan penjaga gawang. Sang pelatih terus pasang badan untuk Robert Sanchez yang dianggap kerap melakukan blunder. Dalam laga melawan Newcastle yang berakhir 2-1, mantan kiber Brighton tersebut sempat melakukan beberapa kecerobohan. Enzo Marezka menyebut cara Robert Sanchez mendistribusikan bola sudah sesuai dengan perintahnya. Dia melakukan banyak hal yang cukup bagus, pada akhirnya itulah sepa bola. Saya adalah orang yang menyuruh Robert untuk melakukan itu dan Robert akan melabukannya. Kalau sampai dia berhenti melabukkan perintah saya, dia tidak akan dimainkan, kata Marezka. Pada intinya jika Robert Sanchez memberikan performa yang tidak memuaskan, maka itu semua murni kesalahan sang pelatih. Masih menjadi misteri apakah Marezka akan memulakan petrofik pada Januari mendatang untuk menggantikan keeper nomor 1 saat ini. Meski begitu, Enzo Marezka mengaku senang dengan penampilan Robert Sanchez yang bisa membangun serangan dari belakang. Marko Kurela menegaskan bahwa Chelsea harus mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. Becky asal Spanyol ini menjadi pusat perhatian di Euro 2024 setelah tampil impresif dan kini menikmati kebangkitan karirnya di Stambring. Sebelumnya Marko Kurela sempat mendapat kemohan dari penggemar Chelsea yang merasa dirinya adalah pembelian mahal yang kurang memberikan kontribusi. Namun di bawah suan Enzo Marezka, Kukurela kini memaikkan peran baru sebagai fullback dan telah menjadi salah satu idola di dalam club. Kini yang kurang bagi Kurela adalah trofi dan kesempatan bermain di kompetisi paling elit di Eropa. Perubahannya sangat cepat. Saya berusaha bekerja pada diri saya sendiri. Kami mulai membangun sesuatu yang penting, jadi kami harus terus melangkah, kata Marko Kurela. Sangbek mengakui bahwa menjaga konsistensi dan percaya diri bukanlah hal yang mudah. Ini bagian tersulit dalam sepa bola. Suatu hari jika kamu bermain buruk, kamu merasa seperti pemain terburuk. Di lain hari jika bermain bagus, kamu merasa seperti yang terbaik. Tapi kamu harus tetap di tengah, fokus pada apa yang bisa ditingkatkan dan membangun kepercayaan diri, kata Marko Kurela. Jika kamu bermain untuk Chelsea, itu berarti kamu memiliki kualitas yang sangat kuat. Dalam setiap karir, raya momen baik dan buruk, tapi intinya adalah terus bekerja dan percaya diri. Mengenai target Chelsea musim ini, Kukurela telah menjelaskan. Kami semua bermimpi memenangkan profi. Di liga kami tahu itu sulit. Ada tim yang sudah lama dengan proyek yang stabil dan mereka lebih unggul dari kami. Tapi target kami tanpa diragukan lagi adalah bermain di Liga Champions musim depan. Itu sangat penting bagi kami, tutup Marko Kurela. Setelah tim A mengalahkan Newcastle di Stamborbrick, kini giliran tim B yang akan bertanda ke markas Newcastle pada lanjutan pertandingan Carabao Cup. Mereka telah tampil perkasa di Converse League yang membuat tim B semakin mengerikan. Digetahui Chelsea memainkan skuad keduanya saat berlaga di Converse League. Saat itu Panathinaikos menjadi korbannya. Meski merupakan laga tandam, pasukan tim Mariska menang besar saat mengalahkan tim Tuan Rumah dengan skor 4-1. Cristobor Kunku, Joao Felic, dan Mikhailo Mudrik menjadi pembeda paling berbahaya di susunan pemain tim B. Dua gol dari Joao Felic dan satu dari Mikhailo Mudrik serta gol Cristobor Kunku hanya dibalaskun mantan pemain Manchester United, Pak Undo Pelistri. Hasil itu membuat Chelsea gini memucaki kelas men Converse League dengan 6 poin. Tak cuma itu, si Biru juga menjadi tim paling produktif dengan mengiktirkan 8 pool dan baru kebobolan hanya 3 kali. Skuad Chelsea di Converse League sangat berbeda dengan skuad Chelsea di Liga Inggris. Meski tanpa adanya pool Palmer, mereka tampil semakin mengesankan di setiap pertandingan. Mariska telah membuktikan bahwa taktiknya begitu penuh teka-teki dan tak akan selalu mengandalkan pemain seperti Cole Palmer. Sebelumnya, tim B juga menang 5-0 di Karawau Cup saat Cristobor Kunku menciptakan hat-trick pertamanya dengan seragam Chelsea. Ini tentu akan membuat Mariska dan tim B lebih percaya diri untuk kembali menghalakan Newcastle di markasnya. Sejumlah fans Chelsea sepakai dengan pendapat dari mantan pemain The Blues, Pat Nevin. Ia menganggap lini pertahanan pasukan Inzo Mariska masih banyak kekurangan. Dalam kritiknya, Pat Nevin mengakui bahwa Chelsea yang gian hari semakin konsisten. Barisa lini belakang masih kropos dan berharap para pedigil klub dapat mendatangkan back tangguh baru di bursa transfer selanjutnya. Mereka tampak kreatif di seluruh penjuru lapangan, tapi saya rasa lini pertahanannya belum cukup bagus. Semua orang juga bisa melihat itu, tapi kualitas para pemain yang mereka miliki sekarang luar biasa, kata Pat Nevin. Menanggapi komentar mantan pemain Chelsea tersebut, sejumlah penggemar sepakat dengan kritikan tersebut. Saat ini, sejumlah target telah masuk daftar transfer yang kemungkinan besar akan mereka rekrut pada bulan Januari. Chelsea kabarnya masih menunjukkan minat terhadap back tangguh milik Sporting, Osman Diomande, di tengah rumor ketidakpastian masa depan akselisasi dan bandwet badiasil. Untuk mendapatkan Diomande, Chelsea harus siap menghadapi tantangan besar. Back bursa 20 tahun tersebut dilindungi oleh klausel pelepasan sebesar 50 juta euro. Ini mungkin membuat negosiasi untuk mendapatkan sang pemain cukup sulit bagi Chelsea. Selain itu, nama lain yang bisa Chelsea rekrut adalah back milik Bayer Leverkusen, Jonathan Ta. Menurut laporan Sportbilt, Chelsea adalah salah satu dari empat klub di Liga Premier yang tertari kepada Jonathan Ta, yang kontranya akan beraya pada tahun 2025. Jika Chelsea benar-benar berhasil merekrut sang pemain, mereka akan mendapatkan back yang kuat secara fisik dan tentu sangat cepat. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton video ini.